Intro Baik masih bersama tamu kita di Studio 2 Kompas TV Madiun Kita lanjutkan perbincangan mengenai tips cari hotel murah Amaris Solusinya Baik Mas Andika kita lanjutkan perbincangan kita pada hari ini Tadi kita sudah menjinggung tentang strategi dari Amaris Hotel yang membedakan mungkin dari hotel lainnya ya Terkait dengan Hospitality from Heart Nah itu mungkin bisa dijelaskan maksudnya seperti apa? Itu adalah Hospitality from Heart itu adalah salah satu tagline dari grup hotel Sandika Indonesia dan Resort Mulai dari proses saat tamu datang sampai meninggalkan hotel Oh begitu ya Itu benar untuk pelayanannya ke tamu Pelayanan dari hati begitu ya baik terima kasih Mas Andika, hotel Amaris itu mudah dijangkau dan dekat dengan pusat kota dan juga tempat wisata gak sih? Untuk Amaris Hotel Madiun tersendiri itu cuma hanya berjarak lima menit yang baik untuk dari stasiun Madiunnya dan letaknya itu di pusat kota Madiun Kita dekat dengan pusat perbelanjaan Plaza Madiun dengan dan Mall Sri Ratumba Baik, untuk memberikan kepuasan pengunjung mungkin apa saja yang diberikan kepada pengunjung terkait dengan Amaris Hotel? Baik, pastinya saat dia selain dari segi pelayanan adalah kebersihan ya mak Kebersihan Benar-benar kami jagang untuk kebersihan kamar Lalu saat dia bangun pagi, saat sarapan kita ada sekitar 13 macam menu makanan Salah satunya untuk 5 makanan utama dan ditambah 1 makanan menu tradisional Menu tradisional Untuk wifi-nya kita 10 Mbps Jadi saat di kamar ataupun di restoran dapat menikmati free access wifi selama 24 jam Baik, untuk sarapannya sendiri, untuk menu tradisionalnya mungkin mengambil dari icon Madiun? Betul, salah satunya nasi pecol Baik, jadi kalau ingin merasakan nikmanya nasi pecol nanti bisa di Amaris Hotel Madiun ya Sambil menginap di Amaris Hotel Madiun dengan harga yang terjangkau pastinya Baik, untuk pengunjung sendiri, apa ada jasa penjemputan mungkin dari stasiun dan juga bandara kan Amaris Hotel ini termasuk strategis gitu Salah satu fasilitasnya Mbak Yu kita memberikan fasilitas free shuttle Mbak dari dan menuju hotel Itu maksudnya? Jadi semua tamu nanti akan kita bantu untuk transportasi dari stasiun menuju hotel ataupun dari hotel ke stasiun Baik, untuk penjemputannya sendiri adakah persyaratan mungkin ada ketentuan mungkin harus partai ya harus banyak orang atau bisa tunggal? Hanya tinggal menghubungi tim reservasi kami aja Mbak untuk penjemputannya Baik, Amaris Hotel sebarangnya di tiap kota meratakah? Iya, merata Sampai saat ini kita sudah 63 Amaris di Indonesia dan 1 Amaris di Singapura Nah dibanding hotel startup dengan hotel Amaris lainnya apa sih keunggulannya? Keunggulannya yang tadi saya sampaikan Mbak, kita ada namanya program Santika Emotan Persen Siap menginap di hotel Amaris itu mendapatkan 1 poin dan di Santika 2 poin Kelipatan 40 poin dapat free menginap di hotel Santika atau Amaris seluruh Indonesia Mbak Baik, nah untuk Amaris Hotel sendiri untuk kedepannya itu apakah ada pengembangan kamar? Untuk kamarnya masih kita lihat dulu untuk situasinya kedepan Mbak Untuk di Amaris Hotel Mbak Dihun Nah untuk strategi kedepannya untuk mengembangkan Amaris Hotel ini mungkin bagaimana? Baik, mungkin sebenarnya sudah sangat berjalan Mbak Dari awal bangunnya hotel Amaris itu sudah sangat berjalan Dari program SDM-nya kita selalu ada namanya training dan untuk karyawannya bersertifikasi Mbak Karyawannya bersertifikasi, nah untuk perikutan tenaga kerja mungkin bisa dijelaskan teknik perikutan tenaga kerja dari Amaris Hotel itu seperti apa? Yang yang jelas backgroundnya harus dari hotel Mbak, untuk background Untuk saat ini karyawan di Amaris Hotel itu sudah sejauh berapa gitu? Untuk saat ini jumlah karyawan kami 28 Mbak 28 Mbak Baik dari dalam kota Madiun sendiri maupun dari luar kota Madiun Tenaga kerjanya ada yang dari luar juga? Iya Baik Sebagian ada Berarti difasilitasi juga dari Amaris Hotel? Tidak hanya Tidak Hanya untuk? Hanya untuk pekerjaan saja maupun untuk fasilitas akomodasinya mereka ditanggung sendiri Mbak Untuk kalau bagian dari kepedulian lingkungan sekitar hotel atau CSR ada? Ada Mbak, kebetulan di Hotel Amaris Madiun itu kita setiap satu bulan sekali rutin mengadakan kerja bakti Mbak bersama seluruh staff dan warga sekitar Dan untuk tahun ini kita ada namanya donasi ke yatim piatu Mbak Donasi? Untuk pas hari ulang tahun Amaris Madiun Nah mungkin yatim piatunya itu ditargetkan maksudnya berapa jumlahnya atau difokuskan di kota Madiun atau juga Dari kota Madiun aja Mbak Selain dari ke untuk kegiatan untuk yatim piatu mungkin kegiatan lainnya Kita kemungkinan besar tahun ini akan mengadakan donor darah Donor darah? Kita akan mengundang warga sekitar juga Mbak untuk melakukan donor darah Untuk waktunya itu sendiri? Perkiraan sebelum lebaran Mbak kita akan mengadakan donor darah Sebelum lebaran Nah untuk lokasinya sendiri apakah terpusat di kota Madiun saja? Maksudnya di kota Madiun itu kegiatannya dilaksanakan di mana? Kebetulan kita memiliki fasilitas meeting rumah jadi kita akan di meeting rumah hotel kami Mbak Baik Saudara perbincangan ini tentunya akan lebih menarik lagi Tapi jangan beranjak dulu usaha jeda kami akan mengupas lebih dalam lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!